Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini Teman-teman semua selalu dikasih Kesehatan dan keselamatan Dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang mana hasil daripada pertandingan Tadi sore antara Persib melawan Persib Solo Itu berakhir Imbang dua sama dan ini Memper Buruk gitu ya Atau ya status Persib Bandung Empat pertandingan terakhir tanpa kemenangan Dan dua diantaranya Ini di Laga Kandang Di GBLA Yang mana ya ini memang Sedikit mengecewakan lah Untuk saya pribadi sebetulnya Karena di babak pertama Kita sudah bermain Ya setidaknya 50-50 Persib juga saya harus akuin Bagus gitu ya mainnya Jadi Passing-passingnya juga akurat Dan 2-0 keunggulan di babak pertama Saya berharapnya tadinya Ya setidaknya bertahan Tapi ya ternyata Dengan bertahan Ya justru kebobolan Dan di menit-menit terakhir Juga itu Kita disamakan kedudukannya Jadi ya Ya Gimanapun kita harus dukung lah ya Walaupun hasilnya memang Ya tidak maksimal Tapi mudah-mudahan Di 3 minggu berikutnya Berikutnya Persib Bandung Bisa meraih kemenangan Atau ya setidaknya Hasil yang maksimal Amin Baik Tapi teman-teman Saya punya fakta yang menarik Yang harus teman-teman tahu Pertama Ini kemarin Bojan Hodak Mengakui Ini bocoran dari Apa ya Kang Usep gitu ya Jadi Bojan Hodak tahu Sebetulnya Gossip Antara Ciro Alpes Yang memang kemarin Yang sempat dikabarkan Tidak akan diperpanjang Kontraknya oleh manajemen Jadi Ya Ciro diajak Konferensi Pers Sebelum menghadapi Persi Solo kemarin Jadi Bojan ingin Mengatakan pada Bobotoh ini loh Saya masih butuh Ciro Ciro masih layak Di tim Persib Setidaknya Ya sampai musim depan Gitu Jadi Ya Ini juga mudah-mudahan Didengar oleh manajemen Bahwa ya Bojan Hodak Memang tidak pernah Mengeluh Tentang Ciro Gitu Jadi ya Ini juga harapan Dari sebagian Teman-teman Bobotoh Bahwa masih Menginginkan Ciro Alpes Dan terbukti Di pertandingan Tadi sore Ciro membuktikan Bahwa dia masih ada Dia bisa mencetak gol Dan Ya mudah-mudahan lah Manajemen bisa Memperbaharui Untuk kontraknya Sama dengan Equipers Gitu ya Yang mana Dikontrak Sampai 2025 Maksudnya Sampai tahun depan Dan Ya Fakta yang kedua Teman-teman Hari ini Persip Bandung Menggunakan Jersi khusus Yang di Atas dada kirinya Ada lambang Atau ada Angka 105 Artinya 105 tahun Ini merupakan Soft selling Dari manajemen Persip Yang mana Menegaskan Persip Lahir 19 19 19 19 Gitu Dan Puntun Disini Saya juga Bukan Berarti Dihilangkan Logonya Karena Masih ada Tulisan 19 1933 Bukan itu Karena Di lambang logo Ini ada Warna hijau Dan saya Menggunakan Green screen Sehingga Terhapus Untuk Yang warna Hijaunya Sehingga Hitam Jadi bukan Berarti Tidak ditampilkan Tapi karena Ada green screen Nah ini Fakta yang terakhir Teman-teman Yang harus tahu Jadi GBLA ini Sebetulnya Sudah harus Direnovasi Tapi Ya ada Lobby-loby Khusus Sehingga Masih bisa Main di GBLA Nah apakah Harusnya Jika tidak Main di GBLA Persip Bisa meraih Kemenangan Contohnya Bisa Main di Jalak Harupat Yang katanya Untuk Persip Bandung Itu lebih Angker Di sana Nah ini juga Kita gak tahu Ya Tapi Ya mungkin Kedepannya Kemungkinan Akan main Di Jalak Harupat Gitu ya Teman-teman Baik Mungkin Itu dulu saja Informasi yang bisa Saya sampaikan Di hari ini Mudah-mudahan Menambah informasi Dan wawasan Teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi Di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia